Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang dan selamat malam Kepada seluruh teman-teman Salam sejahtera selalu untuk kita semua Salam hormat Simplifam kepada ibu-ibu, bapak-bapak Para remaja putra dan putri Adik-adik, kakak, abang, om, tante, opung Semoga seluruh hari Teman-teman selalu diberikan kesehatan walafiat Berlimparwa, rezeki, dan keberkahan hidup dunia dan akhirat Insya Allah satu set Hari ini Simplifam meng-follow ada pertanyaan Dan kebetulan pertanyaan itu Sekitar dua bulan yang lalu Pertanyaannya apa ya Ya mudah-mudahan Hal ini Banyak Dialami oleh para pengangguran Para penanam pohon anggur Ya ini bahkan ribuan, bahkan jutaan ya Teman-teman mengalami hal ini Mengenai apa ya Apabila Yang tumbuh subur itu batang Lokalnya ya Batang rustoknya yang Buahnya itu asam kecut Ketimbang pohon anggur importnya Seperti ini Ini pohon anggur importnya Ya Itu stagnasi ya Dia males numbuh Overall sih dia sehat ya Tapi dia ngeroncok di bawah Mumpul gitu Nah ini adalah Rustok Isabella Yang buahnya itu asam kecut Ini Itu lebih vigor ya Teman-teman bisa lihat Ini Pentimbang yang Varian yang impor Yang buahnya manis Nah itu Kondisional ya teman-teman Biasanya Kalau di Kita Ya Disisain satu tunas saja Ini Ya Jadi gak banyak kayak gini Dahan-dahan ini gak banyak gini Sisain satu tunas Saya ready Potes Biar numbuh satu saja Itu Kondisional Terserah teman-teman Karena ini memang Geroncok ya Banyakan sekunder Di bawah Ya Jadi Sepertinya sih ini Yang mulai mau numbuh ya Sepertinya Batang rustok impor Yang Bakalan Tumbuh Vigor Sepertinya ini Nah Jadi bisa dipangkas-pangkasin Disisain satu tunas saja Ya Disisain satu tunas Atau Ya Atau Ini dibiarkan dulu Dibiarkan dulu Dilihat Mana yang Berpotensi Tumbuh ngacir Dibiarin dulu Ya Kemudian teman-teman Melakukan Tindakan Menyambung Di batang Rustok Lokalnya ini Isabella Disambung Dengan sambung Pucuk Ini Ya Dipotong disini Kemudian sambung Pucuk Dengan varian yang sama Ini Varian impornya Atau Varian yang lain Gitu Jadi ada berbagai Macam cara Sebenarnya Jadi ilmu Di pengangguran Sangat luas Banyak banget Jadi kondisi ini Gak usah bingung Ya teman-teman Kalau dengan Kondisi kayak gini Ini kan subur Banget nih Figur banget ya Ada dua tunas Dua sekunder Bisa Satu saja Ditumbuhkan Atau Dua-duanya Disambung Nanti mana yang Paling subur Dari kedua ini Yaudah kita pilih Salah satunya Atau Atau Menumbuhkan ini Dibiarkan dia tumbuh Nih teman-teman Kan dia terlalu banyak Tunas Tunas disini Jadi kita bisa praktek Kita bisa pangkasin Ini dulu nih Yang Varian impornya Sebentar ya teman-teman Ini pifam Bawa gunting dahan Jadi kita Pangkasin Dahan-dahan Supaya dia Tumbuh ngacir Jadi ini Ini Tunas yang Kita mau Prioritaskan Ini tunas yang Prioritaskan Kita sisakan Kita diamkan Tunas yang lain Kita pangkas Untuk Kita Sampai Terima kasih nah ini udah simplifam sisakan satu tunas harapannya dia tumbuh vigor gitu tumbuh bagus ya jadi enggak geroncok di bawah nih udah ya Nah kalau khawatir selva bibit ya entresnya itu dia enggak bagus terlalu muda ya teman-teman bisa mulai nyambung di sini di salah satunya aja atau dua-duanya di varian tunas yang lokalnya jadi teman-teman bisa menyisakan dua daun atau tiga daun ini ya ini juga nah ini bisa teman-teman sambung nih ini bisa teman-teman sambung ini juga teman-teman sambung dengan varian yang sama dengan ini ya anggur impornya yang manis disini atau varian yang lain seperti Jupiter ini ya ini salah satu yang tersayur ya nih simpifam ambil nih kayaknya cocok banget nih nah ini teman-teman nah ini entres sayur Jupiter nanti teman-teman bisa sambung ke sini nah karena simplifam belum siap plastik grafting ya dan para film nanti Insyaallah Simpifam lanjutkan ketika proses aplikasi sambung tunas sayur ini nanti dikasih sungku plastik ya teman-teman ya semoga bermanfaat teman-teman bisa praktek nih ini dibelah dua ya tinggal dimasukin pakai entres tunas sayur seperti ini itu Insyaallah tumbuh Insyaallah nanti Simpifam buat lagi konten khusus untuk grafting tunas sayur ya demikian semoga bermanfaat jadi jawabannya adalah kondisional menyesuaikan keadaan masing-masing ya salah satu cara itu dengan memangkas tunas-tunas daun-daun dan batang-batang yang terlalu banyak di pohon varian anggur importnya dan menyambung dengan varian anggur import yang manis di tunas rustok yang lebih vigor tumbuhnya ya demikian semoga bermanfaat nanti ini entres sayur ini Simpifam makan sambung ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih selamat menikmati